Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasus konfirmasi positif COVID-19 hari ini berjumlah 399 Di mana ada kasus baru sejumlah 4 orang, kasus lama 395 orang Kematian konfirmasi ada tambahan 2 kasus yaitu menjadi 16 orang Dan selesai isolasi konfirmasi selesai 329 orang Saya akan menyampaikan informasi penambahan kasus positif COVID-19 Yang ada di Provinsi Lampung di mana ada penambahan 4 orang 3 orang dari kota Bandar Lampung Dalam keterangan 2 orang sebenarnya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum hasil swab Tapi pemula saran jenazah dilakukan secara COVID-19 Dan 1 ada di luar isolasi 1 orang dari kota Metro Pasien 396 perempuan dari Bandar Lampung Di mana yang bersangkutan bekerja di perusahaan swasta Dan Kondisi saat ini sedang menjalani isolasi mandiri Pasien 396 perempuan 41 tahun dari kota Metro Merupakan pelaku perjalanan dari Jawa Timur Dan saat ini sedang dirawat di luar isolasi salah satu rumah sakit swasta di Metro Konfirmasi yang meninggal Penambahan 2 orang yang meninggal dari kota Bandar Lampung Yaitu pasien kami nomor 397 laki-laki 72 tahun dari Bandar Lampung Dan terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 31 Agustus 2020 Sedangkan beliau meninggal pada pukul 10 pada tanggal 30 Agustus 2020 Pemula saran jenazah kita lakukan secara protokol COVID-19 Pasien nomor 398 laki-laki 74 tahun dari Bandar Lampung Dengan pas chronologis pasien tersebut kontak serumah dengan pasien nomor 378 Namun karena ada pornoid pada pasien tersebut Dan meninggal tanggal 30 Agustus juga pukul 11.55 Konfirmasi COVID-19 dari hasil swab tanggal 31 Agustus 2020 Demikian yang diliriskan pada keadaan situasi pandemi global COVID-19 Selanjutnya saya ingin juga menyampaikan jumlah swab Yang sudah diperiksa keseluruhannya Di Provinsi Lampung berjumlah simulatif 7.091 swab Dimana yang positif 737 Khusus untuk tanggal 31 Agustus 2020 Total swab yang diperiksa 87 Yang menghasilkan kasus positif baru 4 orang Perlu juga kami sampaikan saat ini Provinsi Lampung Tidak ada di zona merah ke kota-kota Tidak ada di zona orange Yang ada hanya zona kuning dan zona hijau Untuk zona hijau itu ada 3 kampung katen saat ini Yaitu atau kota, 1 kota metro, Tulang Bawang, Danang Suci Selainnya berada di zona kuning Untuk angka RT atau Reproduksi Efektif Dalam arti satu orang yang terkonfirmasi positif Bisa menularkan beberapa orang Beberapa hari yang lalu Alhamdulillah Konfirmasi daripada Angka Reproduksi Efektif Untuk Provinsi Lampung Berada di bawah 1 Berarti dalam arti pandemi global ini Bisa kendalikan Dengan ada Kasus baru Dan juga ada kematian Sehingga angka Reproduksi Efektif Saat ini berada di angka Tanggal 1 ini masih 0,46 Mudah-mudahan pandemi ini Masih tetap kita dapat kendalikan dengan baik Beratakan kesehatan Merupakan harga mati Dan harus terus-menerus Lakukan secara bersama-sama Dan harus menjadi komitmen 3M Memakai masker Menjaga jarak 1 meter Dan sering-sering melakukan Cuci tangan pakai sabun Atau membawain sanitizer Beberapa waktu yang lalu Ada ratas dengan Bapak Presiden Dan seluruh Gubernur Yang ada di Indonesia Pesan Bapak Presiden juga Selalu mengingatkan Untuk protokol kesehatan Terutama adalah Wajib memakai masker Dengan botong royong Antara masyarakat Dengan pemerintah Tentu insya Allah Pandemi global COVID-19 Yang ada di Provinsi Lampung Dapat kita tekan Penularan virusnya Bapak Presiden juga Dari menyampaikan Bahwa Kita harus Tetap waspada Karena pandemi ini Belum berakhir Diperkirakan Sampai nanti Di akhir 2021 Jadi kita harus tetap Melakukan Perkirakan Kesehatan Dengan menjadi Komitmen Kita bersama Demikian yang dapat Saya sampaikan Jangan panik Karena pandemi Dapat menurunkan Imunitas tubuh Dan jangan lupa bahagia Karena bahagia Merupakan obat Dari segala penyakit Tetap berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Provinsi Lampung Bisa dengan cepat Menelesaikan Pandemi global COVID-19 ini Salam sehat Salam tangguh Salam kemanesiaan Wabillahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton